Pertanyaan pertama dari Bapak Muhammad Abdul Hamid. Pertanyaannya adalah apakah SIUP itu kedudukannya sama dengan UMK dan misalkan sudah punya UMK tapi masih harus mengurus SIUP, apakah LKP lembaga khusus dan pelatihan perizinan cukup punya UMK saja? Apakah wajib untuk mengurus izin operasional? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian. Pertanyaan pertama dari Bapak Abdul Hamid, sebenarnya ada beda antara SIUP dengan UMK ya Pak. UMK itu output izin yang khusus dimiliki oleh UMKM. Nah, UMK itu berbeda juga dengan NIB dan SIUP. Jadi setelah Bapak mendapatkan UMK, kalau sekarang prosesnya melalui OSS online, nanti saya seringnya, Bapak bisa submit sendiri, nanti Bapak harus diharuskan untuk mensubmit NIB, itu tertera identitas Bapak. Pak Afif, maaf, Puntan. Boleh lebih kencang sedikit suaranya. Saya ulangi dulu ya. Untuk SIUP dan UMK sebenarnya berbeda Pak. Jadi, UMK itu output izin yang khusus dimiliki oleh usaha perseorangan atau UMKM. Dan itu berbeda dengan NIB dan SIUP. Kalau NIB itu nomor induk perusaha dan SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Nah, UMK itu untuk menggambarkan bahwa usaha Bapak adalah usaha mikro kecil. Sedangkan SIUP itu output izin yang diperoleh ketika kegiatan usaha Bapak adalah perdagangan. Jadi, setelah submit UMK, Bapak diharuskan untuk mensubmit NIB dan SIUP ketika kegiatan usaha Bapak adalah perdagangan. Nah, untuk LPK ini sebenarnya ketika kita memiliki UMK itu diharuskan juga untuk mengurus LPK ya Pak. LPK itu lembaga perlihatan kerja, itu output izin ketika kegiatan usaha Bapak berupa kursus atau pelatihan. Nah, nanti submit-nya melalui OSS juga dan pemenuhan komitmennya di dinas setempat. Begitu. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Abdul Hamid. Selanjutnya Pak. Ya Pak, jadi kalau misalkan sudah punya UMK berarti cuma tinggal ngurus surat izin operasionalnya saja Pak ya? Ya, berupa izin komersil Pak itu menyesuaikan kegiatan usaha Bapak. Pak, jika perdagangan ya SIUP, kalau berkaitan dengan produksi nanti keluarnya adalah UI. Nanti tergantung submit kegiatan usaha Bapak. Jika berupa kursus atau lembaga pelatihan, nanti otomatis outputnya berupa LPK Pak, izin LPK. Nah, itu submit-nya melalui online, tapi pemenuhan komitmennya melalui dinas setempat. Oh iya, kemarin saya kan sudah saya urusi UMK-nya sudah dapat, NIB-nya sudah dapat. Waktu saya klik izin operasionalnya itu kan ada KBLI atau apa itu ya? Komitmen yang harus kita minta ke sana gitu. Kalau misalkan LPK itu, apa saja yang harus dipenuhi Pak komitmennya Pak? Misalkan yang harus kita minta. Berarti kemarin submit UMK dan NIB melalui USS ya Pak? Iya, betul. Nanti sebelum memenuhi ke dinas setempat, Bapak diharuskan submit terlebih dahulu Pak. Nanti ada KBLI lembaga pelatihan swasta atau lembaga pelindikan swasta, nanti outputnya berupa LPK. Nah, nanti akan memenuhi izin LPK. Nah, itu tulisannya belum memenuhi komitmen. Nah, pemenuhan komitmennya nanti melalui dinas PTSP setempat. Nah, itu Bapak akan diarahkan persaratannya apa saja. Yang pasti persaratan untuk LPK itu harus punya kelas, kemudian harus punya tutor, harus punya modul, dan lain-lain. Nah, untuk sekarang memang masing-masing dinas di beberapa daerah itu berbeda-beda persaratannya. Ada yang, dan sebagai catatan untuk LPK ini tidak boleh virtual office ya Pak, atau sewa alamat saja. Karena mewajibkan ada kelas untuk lembaga kursus atau pelatihan. Iya. Gini Pak, kemarin waktu saya urus juga ke dinas PTSP di sini, itu harus menyertakan akte pendirian Pak. Dari ini juga. Berarti harus ngurusin ini juga ya, apa namanya, di notaris ya, dan Kamkumham ya. Kalau dinas PTSP ini kalau boleh tahu di Jakarta ya Pak? Tidak, saya di Jember. Oh, di Jember. Yang menurut ketentuan sebenarnya LPK ini bisa diselenggarakan oleh perseorangan, tidak harus badan usaha atau badan hukum. Nah, jika PTSP di Jember mensaratkan akte pendirian, maka usaha Bapak harus berbentuk badan hukum. Bisa berupa yayasan atau PT Pak? Nah, itu Bapak harus mendirikan yayasan terlebih dahulu atau PT? Kalau misalkan LPK itu apa boleh badan hukumnya dibuat PT Pak? Kalau menurut ketentuan boleh Pak, karena itu pendidikan swasta. Tapi untuk lebih amannya, karena kan masing-masing daerah kan berbeda kan Pak. Nah, untuk lebih amannya yang mayoritas boleh itu yang berbentuk yayasan. Nanti buat tujuan atau kegiatan usahanya berupa pendidikan sosial atau kemanusiaan. Oh iya Pak, berarti ini ya apa namanya, pertama harus bikin-bikin akte pendirian dulu berarti Pak? Ya, kalau disaratkan seperti itu berarti Bapak harus mendirikan yayasan, kemudian mengurus NPP yayasan bisa melalui online, sudah saya sertakan link-nya. Nah, nanti Bapak membuat akun di WSS lagi Pak. Nanti awalnya kan Bapak mensubmit atas nama persorangan. Nah, diwajibkan atas nama badan usaha atau badan hukum, Bapak membuat atas nama yayasan nanti, submit baru Pak. Nah, nanti submit saja sesuai dengan KBLI yang nanti bisa dikonsultasikan ke notaris, bisa dibantu KBLI-nya. Nanti akan muncul kalau kegiatannya kursus atau pendidikan berupa izin LPK Pak. Nah, nanti Bapak akan mendapatkan izin itu dari WSS dalam bentuk soft file, Bapak bisa print sendiri. Kemudian Bapak memenuhi komitmennya di dinas PTSP setempat. Nah, nanti akan jika persyaratan di PTSP sudah dipenuhi semua, akan berlaku efektif. Oh, iya Pak, iya Pak. Paham-paham saya. Kalau link WSS juga sudah saya sertakan Pak di kolom. Di chat ini ya? Iya. Oh iya, siapa? Terima kasih. Sama-sama. Sudah jelas ya Pak Abdul Hamid ya? Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak Afif. Dari Ibu Alfianti bertanya terkait dengan pengurusan haki. Apakah haki itu bisa kita dapatkan dengan gratis? Karena haki itu kan berbayar yang cukup lumayan ya Pak ya? Ya. Untuk haki ini sebenarnya ada beberapa macam ya Bu. Bisa berupa merk, bisa berupa hak cipta, desain industri, dan lain-lain. Namun yang paling relevan mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Alfianti adalah merk ya. Nah untuk merk itu tidak ada yang gratis sebenarnya. Karena ada PNBP dari negara, untuk UMKM itu Rp500.000, kemudian untuk umum itu Rp1.800.000. Nah itu sudah saya sertakan linknya, bisa daftar sendiri nanti untuk biayanya bisa ditransfer melalui bank. Nah tapi untuk beberapa daerah, biasanya dinas kooperasi dan UMKM setempat itu menyediakan pendaftaran merk kolektif dan itu biasanya gratis. Mungkin Ibu bisa rajin-rajin bertanya ke dinas kooperasi dan UMKM setempat, apakah ada program pendaftaran merk secara kolektif dan itu gratis atau tidak. Mungkin itu dari saya. Atau ada feedback dari Ibu Alfianti. Oke, Ibu Alfianti-nya ada? Ada sih. Ibu Alfianti, ada tanggapan kah? Halo? Tadi Pak Afif menjelaskan bahwa biasanya di dinas itu ada kolektif yang kita bisa tanya sih. Kadang mereka mengadakan mungkin free gitu ya Pak ya? Ya, biasanya kalau tidak salah setahun sekali itu pendaftaran merk kolektif secara gratis. Nah, itu biasanya akan dihubungi dan itu sesuai dengan database dari dinas terkait. Nah, database itu diperoleh dari pendaftaran UMK Ibu. Oke. Bu Alfianti mungkin bisa di-unmute kalau mau bertanya lagi? Bisa unmute sendiri? Halo, Bu Alfianti. Ya, sambil menunggu bisa saya tambahkan. Untuk pendaftaran merk ini yang tadi saya jelaskan untuk jalur umum itu Rp1.800.000.000. Kemudian untuk jalur UMKM Rp500.000.000. Tapi harus melampirkan surat keterangan UMKM dari dinas kooperasi dan UMKM setempat. Nah, dinas kooperasi dan UMKM setempat ini nanti akan mengeluarkan berupa surat keterangan bahwa usaha Ibu benar UMKM. Dan itu harus menyebutkan nama merknya dan jenis usahanya. Nah, di beberapa daerah memang mewajibkan melampirkan UMKM terlebih dahulu, namun di beberapa daerah juga yang lain. Kalau saya boleh kasih contoh, kemarin ada yang mengurus di Jogja dan Bantul tidak perlu menyertakan UMKM. Mungkin Ibu bisa konsultasi dulu ke dinas setempat. Jadi, pilihannya bisa minta info ke dinas kooperasi dan UMKM setempat terkait pendaftaran merk UMKM kolektif yang itu gratis. Kalau tidak ada program itu di daerah Ibu, bisa melalui jalur UMKM yang lebih murah. Begitu. Oke, baik. Bu Arfi, nanti mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disesitanya jawab kalau nanti cukup ya Pak waktunya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Iya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Ndung Suhandi. Bagaimana jika memiliki dua tempat usaha dengan jenis usaha yang sama, yaitu fotografi, apakah bisa hanya memiliki izin usaha? Iya. Untuk fotografi itu nanti output izinya berupa aktivitas fotografi, itu nanti jatuhnya adalah SIUP. Nah, untuk SIUP ini munculnya satu untuk satu subjek atau subjek itu bisa persorangan atau badan usaha. Jika Bapak persorangan ya untuk satu identitas Bapak muncul satu SIUP, nah itu bisa didetailkan, dimasukkan dua kegiatan usaha tapi dengan alamat yang berbeda. Nah, nanti outputnya berupa satu izin saja Pak. Mungkin ada yang kurang jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Sudah ada kayaknya Pak. Pak Ndung, halo. Untuk di OSS sekarang memang alamat itu harus sesuai dengan masing-masing KBLI. Sehingga kalau dulu kan mungkin untuk SIUP itu sesuai dengan identitas usaha ya, bisa persorangan atau PT atau CV. Nah, sekarang untuk alamat harus sesuai dengan masing-masing KBLI. KBLI itu gambarannya adalah kegiatan usaha Bapak. Nah, nanti prakteknya Bapak submit dua kali untuk KBLI-nya, tapi dengan alamat yang berbeda. Nah, itu akan muncul satu izin saja Pak, berupa surat izin usaha perdagangan SIUP. Oke, baik. Mungkin Pak Ndungnya belum sempat gabung. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikut ya Pak ya? Iya. Oke. Untuk pertanyaan dari Bapak Kosmas Sakristian Diyo, bagaimana mengatasi izin gangguan atau HO yang tidak bisa terbit karena tetangga tidak mau tanda tangan? Bagaimana Pak? Untuk izin HO ini memang mewajibkan tanda persetujuan sekitar atau tetangga ya. Jadi ini syarat mutlak, tidak ada cara lain sebenarnya. Nah, untuk izin, saya justru mau bertanya ini untuk izin gangguan ini untuk kebutuhan apa ya Pak? Karena setahu saya untuk beberapa daerah HO sudah tidak dipakai. Namun kalau misalnya disaratkan HO ini memang persetujuan tetangga itu adalah syarat mutlak, sehingga ya mau tidak mau tetangga harus mau tanda tangan. Oh gitu ya. Oh ya, untuk kalau saya boleh tahu Pak, izin gangguan ini ada beberapa yang sudah tidak mau berlakukan, itu kenapa ya Pak? Itu pengurusan terutama yang melalui OSS ya, Pak. Jadi kalau dulu memang ada HO, tapi untuk sekarang untuk beberapa daerah dan KBLI itu tidak mewajibkan HO. Karena tidak punya sama melalui OSS. Oke, oke baik. Karena Pak Sakriya Setiandudiyo-nya belum masuk, mungkin nanti kita ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Dari Bapak Firman Ardiansyah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, saya ada usaha bimbingan belajar, izin usahanya sudah kaderuasa kepemilikannya perorangan. Sejak diurus ke UPT Diknas Cibinong tahun 2018, tidak ada follow-up lagi sampai hari ini, sampai saat ini, hingga pindah ke alamat yang baru. Apakah saya harus bayar untuk mengurusnya dan alamat kan sudah pindah ke tempat yang permanen? Apakah sebaiknya di-restart ulang lagi dari awal untuk perizinannya? Itu pertanyaan yang pertama ya Pak, pertanyaan yang... Oke, silakan Pak. Untuk izin bimbingan belajar, sejak tahun 2018, sejak dimunculkan OSS Online Single Submission, dan muncul juga peraturan mendikut ya mengenai lembaga pendidikan swasta, itu mewajibkan pelanggan WLPK untuk mengejuali kalau digamarnya ada. Mungkin bisa digamarnya. Digamarnya misalkan seperti ini. Nah, sejak tahun 2018 itu mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta atau kursus untuk mengurus perizinan melalui OSS, dan itu disesuaikan dengan KPLI. Nah, untuk kasus wabak ini saya sarankan untuk mensubmit kembali melalui OSS, jika bentuknya perseorangan bisa mengurus IUMK, kemudian NIB, kemudian jika mensubmit kegiatan usaha berupa pendidikan swasta atau lembaga kursus, nanti otomatis muncul izin LPK. Nah, izin LPK itu akan muncul, dan kemudian tadi sudah saya jelaskan juga, tidak berlaku efektif, dan pemenuhan komitmennya berada di Dinas PTSP setempat. Dan untuk pengurusan izin ini setahu saya tidak diperlukan biaya, Pak. Oke, tidak diperlukan biaya ya. Bapak Firman Ardiansyah ada tanggapan kah? Belum ada ya. Oke lah. Kita lanjut lagi ya, Pak, ya. Karena sebenarnya belum masuk, Pak Firman. Ini ada pertanyaan yang kedua, maaf, tadi kan pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, haki bimbel saya sudah diajukan tahun 2016. Sampai sekarang tidak ada informasi, saya cek pengajuannya di website tidak ada. Baik di bagian sedang diproses, ataupun di bagian merek ditolak. Sebaiknya apa ya yang bisa saya lakukan selanjutnya? Ya, untuk pengajuan merek ini ya, kalau 2016 ini harusnya lewat loket dan Bapak harusnya mendapat bukti permohonan semacam seperti formulir yang ada stempel dan tanda tangan pihak di CKI. Nah, itu ada nomor permohonannya, kemudian Bapak cek di PDKI, linknya sudah saya sertakan. Nah, jika tidak ada, Bapak bisa follow up ke DCKI langsung melalui live chat yang linknya juga sudah saya sertakan di kolom chat atau melalui email halo.dcgi.id. Mungkin cara itu bisa dicoba. Nah, kalau misalnya sudah, Bapak sudah yakin melakukan permohonan, harusnya sudah muncul di PDKI. Dan kalau dilihat dari 2016, menurut pengalaman saya, kalau 4 tahun seharusnya kalau tidak ada usulan penolakan sudah mendapat sertifikat, Pak. Oke, baik. Berarti harusnya sudah dapat sertifikat ya, Pak? Ya, itu mungkin harus follow up ke sana ya, Pak? Sebaiknya follow up di DCKI melalui email atau live chat. Oke, oke. Oke, baik Pak. Firmannya belum gabung nih, jadi kita lanjut ke Bu Eneng Nurdianti. Mungkin bisa didahulukan yang sudah gabung. Yang sudah ada ya, Pak? Ya. Oke, baik. Kalau untuk Ibu Eneng Nurdianti. Kalau Ibu Eneng sudah gabung. Sudah ada. Ya. Oke, saya sebutkan pertanyaannya. Usaha saya di bidang pendidikan non-formal, yaitu Pak Ud, Les Madrasa, Diniah, Pengajian Sore-Hari. Untuk Pak Ud, saya sudah mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan mengenai Les Kalistung dan pengajian anak-anak masjid. Apakah saya juga mendapatkan izin operasional dan jika iya, dari Departemen apa saja yang izin yang akan saya dapatkan. Begitu, Pak. Ya, ini sebenarnya sudah saya singgung tadi. Ini jatuhnya sama LPK, Bu. Sejak tahun 2018 memang Permendikut menseragamkan output perizinannya berupa LPK dan pengajuannya melalui USS. Nah, jika ibu melalui persorangan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ibu harus submit IUMK terlebih dahulu, kemudian NIB, kemudian nanti ibu mensubmit sesuai kegiatan usaha LPK ibu. Nanti otomatis muncul izin LPK dan itu bisa di-download ibu sendiri melalui USS. Kemudian di situ keterangannya seharusnya tidak berlaku efektif dan kemudian ibu harus pemenuhan komitmen ke Dinas. PTSP biasanya, ibu, kalau sekarang. Karena setahu saya untuk perizinan semua sudah terintegrasi ke PTSP. Nanti PTSP yang akan mendistribusikan ini kewenangannya siapa. Oke, Ibu Eneng ada tanggapannya mungkin? Ibu Eneng? Sepertinya gangguan ya, Pak? Tidak ada di sini? Oke. Kita lanjut dulu ke Pak Dodi Hardian Syah ya. Sudah ada kebetulan Pak Dodinya. Pertanyaannya adalah usaha saya di bidang jasa fotokopi, izin usaha apa yang harusnya saya punya ya, Pak? Ya, untuk jasa fotokopi itu nanti kalau Bapak persorangan itu bisa mensubmit melalui USS di persorangan. Nanti outputnya berupa IUMK, Pak. Nanti selanjutnya Bapak submit NIB dan kemudian Bapak memilih aktivitas fotokopi sesuai KBLI yang tersedia di situ. Nah, nanti akan muncul secara otomatis output izinnya adalah SIUP, surat izin usaha perdagangan. Nah, untuk fotokopi sendiri, karena dia SIUP tipe 1 sehingga akan langsung berlaku efektif. Hanya melalui USS saja tidak perlu pemenuhan komitmen di dinas setempat. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dodi. Pak Dodi, silakan. Ya, cukup jelas sih Ibu. Pak Apip cukup jelas. Terima kasih penjelasannya. Baik, sama-sama Pak. Ke Bapak Anto, Rianto ya, tadi seperti sudah ada Pak Anto. Pertanyaan dari Pak Anto, kami bergerak di bidang WO. Apakah untuk legalitasnya cukup dalam bentuk perusahaan persorangan saja? Atau lebih baik dalam bentuk CV? Jika perizinan tidak OSSIUMK, izin apa lagi yang harus kami urus? Selain NIB persorangan, apakah harus mengurus SIUP juga? Terkait pajaknya juga, kami masih bingung. Silakan, Pak Apif. Untuk WO, wedding organizer ya, Bu. Nanti ini masuk kalau KBLI-nya event organizer kalau di OSS, Bu. Kalau Ibu sudah submit IUMK, harusnya sudah muncul jenis kegiatannya. Nah, untuk ini memang kalau di OSS munculnya adalah SIUP. Namun Ibu harus menambahkan sesuai peraturan terbaru adalah tanda daftar usaha pariwisata. Nah, itu mengurusnya di Dinas Pariwisata setempat, Bu. Nah, untuk kebutuhan... Kurang jelas ya, Bu. Bisa saya ulangi? Iya, nanti lampu soalnya ini jadi gelap kulit. Saya ulangi, Bu. Untuk WO ini masuknya dia kegiatannya event organizer. Nah, itu kalau di OSS, itu output izinnya berupa SIUP. Nah, sebelum submit surat izin usaha perdagangan, Ibu diharuskan submit UMK jika Ibu berupa perseorangan dan NIB nanti. Nah, yang perlu diperhatikan adalah NPWP Ibu valid atau tidak ada masalah. Artinya dia sesuai dengan KTP dan tidak ada tanggungan pajak. Nah, untuk kebutuhan apakah dia harus berbentuk CV atau tidak, sebenarnya itu tergantung kebutuhan Ibu. Bu, jika ada rencana mengikuti tender ke depan, biasanya tender itu mengharuskan berbentuk CV, Bu. Namun jika tidak ada kebutuhan pendirian CV, sebaiknya UMK sudah cukup karena untuk CV sendiri jika tidak dipakai akan menyulitkan Ibu, terutama terkait dengan kewajiban pajak dan jika tidak dipakai itu pembubarannya cukup ribet, Bu. Jadi, menurut saya kalau tidak ada kebutuhan untuk tender, sebaiknya UMK sudah cukup. Persorangan saja, Pak? Persorangan sudah cukup, iya. Oke, baik. Jadi, itu ya, Bu. Selain SIUP, juga TDUP dan itu pemenuhannya di Dinas Pariwisata Setempat. Kalau di OSS, enggak ya, Pak? Enggak bisa langsung sekaligus pendasaran itu? Bisa, Bu. Nanti akan muncul TDUP secara otomatis, tapi tidak berlaku efektif. Kasusnya seperti LPK, nanti Ibu diharuskan untuk pemenuhan komitmen di Dinas Pariwisata, Bu. Kalau SIUP kan, kalau misalnya di Pesatu kan tidak perlu ke Dinas lagi, langsung berlaku efektif. Nah, untuk TDUP ini Ibu diharuskan ke Dinas Pariwisata Setempat. Iya, Dinas Pariwisata ya, Mas. Iya. Namun sebelumnya harus submit melalui OSS dulu ya, Bu? Iya. Ada lagi, Bu? Mungkin tambahan yang kurang jelas? Kalau selama ini kan, kalau sebelumnya kan saya bekerja. Jadi, kalau pajak-pajak, Pak SPT kan bisa diurus oleh kantor. Jadi, kita terima beres. Nah, ini nanti kalau misalnya sekarang, mungkin tahun 2021, Maret kan biasanya harus submit SPT dan sebagainya. Nanti, apa yang kemarin saya bekerja sampai setengah tahun itu, berarti harus masukin juga ya, Pak, ya? Nanti di SPT itu biasanya detail, Bu. mana yang terkait dengan usaha Ibu, mana yang bukan. Nah, itu disubmit saja sesuai yang seharusnya. Dan itu kalau misalnya, nanti akan otomatis dari pihak pajaknya memilah mana yang PPN, mana yang lain-lain. Iya. Soalnya saya khawatir gini, Pak, karena ini baru running usaha, jadi belum ada pencatatan yang baik dan sebagainya. Nanti kan untuk masuk-masukin ke kolom-kolom pendapatan dan biaya itu, saya pasti agak bingung itu, Pak. Ya, sebaiknya itu dikonsultasikan ke kantor pajak ya, Bu. Karena cukup detail. Dan itu nanti dibedakan kok antara mana yang berkaitan dengan usaha Ibu atau bukan. Berarti harus mengunjungi KPP setempat ya, Pak? Iya, betul, Bu. Bukan KPP tempat bikin NPWP, bukan kan, Pak? Sama, Bu. Sesuai pembuatan NPWP. Karena kan kalau KPP kan perwilayah ya, Bu. Dulu soalnya bikin NPWP-nya masih di kantor yang di Jakarta, Pak. Sekarang kan udah tinggalnya di Bekasi. Oh ya, kalau untuk itu sebaiknya melakukan perpindahan alamat dilakukan di KPP, Bu. Gitu ya, Pak? Iya, sebaiknya dilakukan perpindahan alamat sesuai alamat sekarang. Saya pikir online gitu loh, Pak. NPWP bisa di seluruh Indonesia berlaku gitu. Kalau submit itu bisa online, Bu. Nah, untuk perpindahan alamat ini yang tidak bisa online. Harus ke KPP terkait. Berarti ke tempat KPP pertama kali bikin dulu NPWP untuk pindah alamat ya, Pak? Benar, Bu. Oh, baik, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Dari Ibu Nuki Hestia. Saya mempunyai usaha di bidang lembaga kursus, lembaga pelayanan wedding, jasa jahit, travel, dan kuliner oleh-oleh khas daerah. Nah, saat ini legalnya yang sudah lengkap baru LKP, sementara itu sisi non-aktif karena para pengurus sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah masing-masing jenis usaha tersebut kelegalannya bisa bernaung dalam satu akte pendirian berupa sisi saja? Ya, yang boleh dijawab dulu, Pak. Ada beberapa pertanyaan soalnya? Ya, untuk Bu Malta ya. Bu Nuki, maaf, Pak. Bu siapa? Bu Nuki Hestia. Bu Nuki, oh baik. Oh iya, untuk CV itu nanti diakta akan tercantum beberapa kegiatan, nah itu sesuai kebutuhan. Nah, untuk kegiatan ini bisa satu CV, ya Bu, jadi tidak perlu membuat beberapa CV. Untuk satu CV bisa menaungi beberapa kegiatan ini. Nah, yang berbeda adalah izin usahanya. Nanti kalau Ibu sampai melalui SS akan disesuaikan izin usahanya. Tanyaan yang kedua, masing-masing jenis usaha tersebut harus mempunyai NPWP sendiri kah? Nah, untuk NPWP itu dimiliki oleh setiap wajib pajak. Nah, wajib pajak itu persorangan atau badan usaha. Nah, untuk jika beberapa kegiatan usaha itu menjadi kegiatan usaha satu CV saja, berarti NPWP-nya cukup satu, Bu. Tidak perlu masing-masing kegiatan usaha itu memiliki NPWP masing-masing. Nah, jika nanti Ibu persorangan bentuknya, ya cukup satu juga untuk Ibu saja. Jadi, tidak perlu masing-masing memerlukan NPWP. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu Nuku Hestia juga, nama dari jenis usaha tersebut sebaiknya beda-beda atau boleh satu nama saja nih Pak? Misalnya CV-nya CV Pusta Indah, terus nanti travel-nya, dan yang lainnya itu dengan nama yang sama? Iya. Untuk ini saya asumsikan pertanyaannya berkaitan dengan merek ya, Bu, kalau soal nama. Iya, betul dengan merek, Pak. Iya. Nah, untuk merek sendiri itu sebenarnya dia berpotensi ditolak ketika dia sama dengan nama badan usaha, Bu. Namun itu bisa disiasati dengan pengurus CV ini, misalnya direkturnya siapa, itu membuat surat keterangan tidak keberatan atas penggunaan nama merek yang sama dengan nama CV. Nah, apakah harus sama? Itu tergantung kebutuhan, Bu. Bisa sama, bisa tidak. Namun sebaiknya saya sarankan sama karena merek itu melekat di pembuat produk atau penyedia jasa. Sehingga jika nama mereknya sama, itu akan terafiliasi dengan CV ibu yang namanya sudah, atau nama kualitas produk atau jasanya sudah dikenal. Sebaiknya sama. Nah, itu tidak masalah. Nah, walaupun sama persis juga tidak masalah sebenarnya, namun yang perlu diperhatikan adalah nanti untuk pendaftaran mereknya berarti perlu submit beberapa kelas dan subkelas. Nah, karena pendaftaran merek itu pelindungannya untuk masing-masing kelas dan biayanya pun untuk masing-masing kelas. Misalnya, jika ibu mendaftar untuk merek kategori umum, untuk satu merek tapi kelasnya empat, misalnya namanya bus pak indah semua. Tapi kegiatan usahanya berbeda-beda, ada empat macam. Nah, itu berarti empat kelas, Bu. Nanti satu juta lapan ratus dikalikan empat. Tetap berarti keluar nominalnya berbeda-beda, ya Pak? Berbeda-beda, Bu. Iya. Nah, sebaiknya memang untuk pendaftaran merek itu dilakukan penelusuran terlebih dahulu, Bu, karena tidak semua merek itu akan diterima atau tidak ditolak. Kalau ada beberapa merek yang akan ditolak, misalnya dia punya persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang terdaftar terlebih dahulu. Karena pendaftaran merek itu memerlukan biaya dan waktu yang tidak sebentar, sebaiknya dilakukan penelusuran di awal sehingga di pertengahan tidak ditolak. Kalaupun nanti misalnya di sebelum pendaftaran itu dilakukan penelusuran dan ditemukan ada nama yang sama untuk barang atau jasa sejenis, nah itu Ibu bisa mensiasati dengan mengganti nama mereknya atau menambahkan kata dominan lain, Bu, untuk menambahkan unsur pembedanya agar bisa diterima dan terdaftar. Mungkin ada tambahan yang kurang jelas, Bu, pertanyaan? Untuk CV yang non-aktif karena pengurusnya itu sudah meninggal, itu kalau misalnya CV-nya masih diperlukan karena punya portfolio tender misalnya atau dia punya pengalaman melakukan produksi yang bagus, itu sebaiknya segera dilakukan perubahan anggaran dasar yang agendanya mengganti pengurus yang ada di CV. Atau kalau misalnya sudah tidak diperlukan membuat CV baru juga tidak masalah, tapi untuk CV ini nanti yang bisa, resikonya adalah kewajiban pajak tetap ada, Bu. Walaupun tidak ada omset yang masuk, nah itu Ibu masih diharuskan untuk melakukan laporan, itu kan cukup mencinta waktu ya. Jadi sebaiknya pilihannya pembubaran CV atau dia mengaktifkan kembali dengan cara perubahan pengurus, perubahan anggaran dasar nanti, Bu. Kemarin sebenarnya ini pertanyaan sudah saya itu ya tanyakan di minggu kemarin. Nah saya langsung bergerak kemarin itu permohonan untuk ini, Pak, untuk di non-aktifkan pajaknya. Karena saya berpikir untuk membuat ulang saja, gitu. Sudah dilakukan ya, Bu, berarti? Iya, kemarin secara ini gitu, Pak. Baik, berarti sudah cukup jelas ya, Bu? Iya, sudah cukup jelas, Pak. Cuma saya, tadi itu pertanyaannya di nama empat itu, nama yang bermacam-macam gitu. Boleh, boleh. Maksudnya nama satu dengan bermacam-macam kategori bidang usaha, tapi sudah terjawab hari ini. Baik, baik. Ya sedikit banyak ada gambaran, jadi mungkin tinggal melakukan action untuk pengurusannya, gitu. Untuk melegalkan brand-nya, gitu, Pak. Iya. Jika ada tambahan pertanyaan mengenai merek juga tidak apa-apa, Bu. Biar langsung. Iya, karena kan merek ini, Pak, berhubungan dengan logo. Iya. Dengan logo ya, Pak. Iya. Iya. Nanti kalau pendaftaran merek, Ibu punya pilihan mau melindungi atau mendaftarkan kata saja atau kata plus logo. Nah, sebaiknya memang mendaftarkan kata plus logo, karena untuk harganya sama, Bu. Iya, iya. Nah, saya baru searching-searching, Pak, untuk logo dengan kata, gitu. Karena di situ ada pilihan kata-kata saja atau dengan logo dengan kata-kata, gitu. Iya, memang benar. Kalau harga sama, kenapa tidak sekaligus, gitu. Iya, memang sebaiknya sekaligus, Bu. Iya, iya, Pak. Kayak kalau cuma kata saja. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sama-sama. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Dari Ibu Listia Rahmawati, Presgi Art bergerak di bidang aksesoris custom dengan skalanya masih kecil, tahun lalu mendapatkan perizinan IUMK dan TDP, apakah harus juga mengurus IUI? Ya, untuk semua macam kegiatan produksi, itu memang diharuskan untuk mengurus IUI. Nah, untuk IUI itu ada beberapa skala, ada skala kecil, menengah, dan besar. Nah, kalau misalnya skala masih kecil, itu kemungkinan pembunuhan komitmennya tidak sesulit untuk yang menengah dan besar, karena tentu untuk limbah dan ketentuan mengenai pabrik itu tidak serumit untuk yang kelas menengah dan besar. Sebaiknya mengurus IUI. Nah, untuk IUI ini memang tergantung kebutuhan Ibu ya. Nah, untuk perizinan yang lengkap itu seringnya dibutuhkan dalam pengurusan tender dan ketika usaha Ibu berisiko tinggi untuk tidak disetujui tetangga atau saingan usaha Ibu, nah itu sebaiknya segera mengurus. Karena jika ada aduan ke pemerintah setempat, karena produksi Ibu ini tidak ada IUI, maka pemerintah setempat itu bisa memberhentikan kegiatan Ibu sebenarnya. Karena tidak memiliki izin, berarti dia sebenarnya dilarang. Baik, oke. Tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan. Saya lanjutkan lagi ya Pak, bentar. Ada pertanyaan dari Ibu Malta, cuma Ibu Malta-nya kayaknya belum gabung nih Pak, kita sebutin aja ya Pak. Untuk mengurus izin travel antarjemput dan biro wisata, apakah harus berbentuk PT? Apabila ada usaha baru, seperti rumah makan dan oleh-oleh izin usahanya, apakah harus sendiri atau bisa gabung dengan siup yang lain? Sepertinya sama dengan yang tadi ya Pak, yang barusan. Iya. Jika sama-sama siup, itu munculnya akan satu siup, tapi ada beberapa kegiatan usaha. Nanti tadi juga sudah saya jelaskan. Terkait dengan kebutuhan PT, nah ini sebenarnya saya kurang begitu paham mengenai izin travel. yang saya tahu untuk travel itu izin yang harus dipenuhi adalah nanti TDUP mirip seperti izin pariwisata yang lain, misalnya izin IO. Nah, untuk TDUP itu sampingnya melalui OSS juga, tanda daftar usaha pariwisata, itu nanti sama kayak IO akan muncul yang tidak berlaku efektif dan pemenuhan komitmennya Bapak harus melakukan di dinas BTSB setempat. Nah, yang harus diperhatikan adalah terdapat perbedaan antara travel yang sifatnya hanya menjual tiket dan travel yang sifatnya perjalanan. Nah, untuk yang perjalanan itu TDUP tadi, sementara yang hanya menjual tiket, nah itu dia cukup siup. Dan siup bisa langsung berlaku efektif tanpa pengenuhan komitmen di dinas BTSB setempat. Mungkin ada tambahan. Oke, untuk Bu Maltanya mungkin belum gabung nih Pak. Kita ke pertanyaan dari Bapak Dian Radian ya. Pak Radiannya juga sepertinya belum gabung. Kita jawab saja ya Pak ya. Apakah boleh satu izin usaha digunakan untuk dua jenis usaha? Bapak siapa, mohon maaf. Pak Dian Radian. Belum hadir, Pak 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 Tuhan. Ini sebenarnya harus dijelaskan apakah dua jenis usaha itu berkaitan atau tidak. Oh, oke. Ternyata seperti tadi, dia perdagangan pakaian dan perdagangan alat tulis. Nah, itu sama-sama siup. Cuma di dalamnya ada dua kegiatan usaha. Nah, jika kasusnya demikian, cukup satu izin usaha yaitu siup. Tapi dengan dua rincian kegiatan usaha yang berbeda. Nah, tapi kalau misalnya antara perdagangan pakaian dengan produksi pakaian itu tentu berbeda output izinnya. Nah, maka dia punya dua izin berupa izin usaha industri dan surat izin usaha perdagangan atau siup. Baik, Pak Dian. Sepertinya sudah ada. Pak Dian Radian, apakah ada tanggapannya, Pak? Halo, Pak. Halo, Pak. Aduh, maaf. Ini baru nyimak nih. Boleh saya ulangi? Enggak apa-apa, Pak. Kalau masih ada waktu, nanti saya lihat di rekamannya saja. Atau sekarang saja. Gimana, Pak? Enggak apa-apa. Ini perlu dijelaskan sih, Pak. Kegiatan usahanya apa. Kalau misalnya satu sama lain itu terkait, misalnya sama-sama perdagangan, itu cuma butuh siup saja, tapi di dalamnya menyebutkan dua kegiatan usaha yang berbeda. Tapi jika satu sama lain itu tidak terkait, misalnya yang satu perdagangan, yang satu produksi, berarti tidak bisa satu izin. Itu harus siup dengan IUI atau izin usaha industri. Begitu, Pak. Bisa dijelaskan terlebih dahulu kegiatan usahanya apa, Pak? Kalau saya ada di salon sama barber, terus yang industri rumahannya mungkin ya makanan-makanan ringan yang kayak gitu. Itu boleh disatuin izinnya? Perdagangan atau produksi, Pak? Kalau misalnya yang makanan ringan itu hanya berupa perdagangan bisa masuk ke siup. Nah, untuk salon kecantikan, karena salon itu nanti di OSS tersedianya kabelinya berupa salon kecantikan dan output perizinannya berupa siup juga, Pak. Sehingga bisa satu. Nah, kalau misalnya untuk makanan ringannya berupa produksi, maka nanti output izinnya berbeda karena dia akan muncul IUI. Nah, untuk sebaiknya kalau saran saya untuk memudahkan, ditambah lagi kalau misalnya produksi makanan ringan babak itu tidak terlalu beresiko ke lingkungan atau tetangga misalnya, itu submitnya saran saya perdagangan saja biar munculnya sama-sama siup, Pak. Nanti di satu siup itu muncul dua kegiatan usaha. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Iya. Cukup jelas? Cukup jelas? Iya. Baik, sudah jelas ya, Pak. Ada pertanyaan lagi dari... Sebentar. Dari Bapak Anang Dwi Cahyono. Cuma mungkin Pak Anangnya tidak bisa gabung, Pak. Kebetulan sudah izin ada cara darurat mendesak. Pertanyaannya adalah kami bidang jasa air beras kaos dan mural. Yang jadi pertanyaan saya bagaimana mengurus perizinan usahanya? Apakah ada izin khususnya? Silakan, Pak. Ya, untuk air beras itu, dia jasa penunjang percetakan. Jadi, sebenarnya masuk IUI, izin usaha industri, tapi dia skala kecil dan berisiko rendah, sehingga memang cukup dimudahkan untuk pemenuhan komitmennya. Dengan catatan tidak begitu berdampak pada lingkungan. Nah, itu jika persorangan, maka cukup mengurus IOMK NIB, lalu mengurus IUI. Nah, jika berbentuk badan usaha, NIB-nya nanti berupa atas nama badan usaha. Oke, baik. Kita buka sesi pertanyaan untuk saat ini ya. Mungkin Bapak-Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan legalitas usahanya. Silakan, di-unmute saja. Ya, sambil menunggu, tadi ada beberapa pertanyaan mengenai apakah bisa beberapa kegiatan usaha output-nya berupa satu izin. Nah, prinsipnya jika sama-sama perdagangan misalnya, itu bisa, nanti output-nya berupa satu izin yaitu SIUP. Nah, tapi jika berbeda output izinnya tidak bisa, maka harus dua atau lebih ya izinnya. Bisa berupa LPK misalnya, atau SIUP, atau IUI, atau TDUP. Prinsipnya harus dilihat dulu apakah sama-sama perdagangan atau tidak. Baik, ada lagi mungkin dari yang lain mau bertanya? Atau saya boleh tanya dulu ya Pak, kalau perdagangannya kayak warung-warung sembako atau toko kelontong, itu apakah memerlukan izin usaha, Pak? Sebenarnya kalau menurut ketentuan diperlukan ya, Bu. Itu nanti untuk kegiatan usahanya, perdagangan eceran atau perdagangan kaki lima, itu ada di KBLI. Nah, nanti munculnya SIUP. Nah, untuk SIUP ini cukup dimudahkan sebenarnya, khususnya bagi UMK, karena bisa submit secara online dan dia masuk tipe 1, sehingga langsung berlaku efektif. Karena kalau misalnya dia SIUP-nya SIUP yang tipe 2 atau 3, dia harus pemenuhan komitmen. Terlebih jika bukan UMK untuk PT atau usaha yang menengah atau besar, nah itu harus sesuai dengan zonasi kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta memang cukup ketat mengenai zonasi, ada harus sesuai dengan zonasi perdagangan untuk SIUP, harus sesuai dengan zonasi industri untuk UI. Untuk UMK itu meskipun tidak berada di zonasi, misalnya berada di zona perumahan, itu masih bisa dan akan berlaku efektif. Selama kategorinya berupa UMKM. Oke, baik. Kalau misalnya paling, saya kurang paham nih Pak, apakah legalitasnya itu harus IUMK atau bisa hanya surat keterangan usaha dari kelurahan mungkin atau dari RTRW saja? Sebenarnya kalau menurut ketentuan, ada beberapa dokumen yang harus disubmit. Untuk persorangan atau UMKM itu harus mensubmit UMK. Itu untuk menandakan bahwa usaha Bapak adalah usaha kecil atau mikro. Nah itu outputnya berupa izin usaha mikro kecil. Nah itu submit di OSS melalui, nanti ada submit pilih yang persorangan. Nah setelah itu harus submit NIB, nomor induk usaha. Itu semacam NIK bagi usaha. Ada nomor tertentu dan itu tercantum beberapa kegiatan usaha, apa saja. Nah setelah itu izin komersilnya juga harus disubmit. Kalau misalnya toko kelontong tadi berupa siup, ya surat izin usaha perdagangan. Nah itu harus disubmit juga. Itu karena di ketentuan usaha yang tidak berizin itu sebenarnya tidak boleh. Walaupun praktiknya tidak seketat itu, yang ditindak yang ada aduan yang berdampak pada lingkungan, tetangga atau ada laporan dari pihak lain. Namun kalau misalnya kita berkomitmen atau punya rencana untuk mengembangkan usaha lebih besar, sebaiknya mengurus legalitas tersebut. Oke baik. Sama ada pertanyaan lagi nih Pak. Kan legalitas itu sebenarnya penting banget ya Pak buat teman-teman UKM. Tapi saya banyak lihat bahwa mereka merasa nggak perlu nih ngurusin legalitas gitu. Mungkin gimana Pak tanggapannya? Nah untuk legalitas itu sebenarnya kan dispensasi dari larangan ya. Jadi untuk usaha yang tidak berizin itu sebenarnya dilarang. Nah kadang pengusaha UMKM itu memandang ngurus legalitas itu ribet dan memerlukan biaya atau malas menguras cukup banyak waktu. Nah praktiknya sekarang untuk mengurus izin usaha itu sudah tersedia kanal melalui OSS, linknya sudah saya sertakan di kolom chat. online semua, terutama yang izin usaha perdagangan yang tipe satu atau yang tidak berdampak pada lingkungan. Itu bisa langsung berlaku efektif dan tidak perlu wira-wiri atau mundur-mandir ke dinas tempat. Nah untuk izin ini sebenarnya kalau konteksnya sekarang, karena ada beberapa program pemerintah ya yang akhirnya saya tahu, pemerintah itu memberikan insentif atau bantuan itu berdasarkan izin yang diperoleh. Nah usaha yang akan mendapatkan insentif itu biasanya usaha yang legalitasnya sudah lengkap. Oke, baik-baik, baik-baik. Saya mengerti. Terima kasih Pak Afif atas penjelasannya. Ini ada lagi yang mau tanya. Pak siapa? Pak Dian Rahabian, kalau izinnya lebih dari satu, enggak masalah ya Pak? Tidak masalah. Ini untuk satu pelaku usaha ya, ini kalau Pak Dian kan konteksnya adalah IUMK. Nah untuk izin lebih dari satu itu tidak masalah. Selama di, nanti pas submit NIB nomor induk perusahaannya, submitnya untuk banyak, untuk beberapa kegiatan usaha. Nah itu kalau misalnya output izinnya berbeda-beda itu tidak masalah, hanya saja perlu men-submit satu-satu. Kalau munculnya nanti kegiatan ini adalah SIUP, nah nanti submit SIUP-nya, kemudian untuk misalnya ada kegiatan produksi, ya IUI-nya harus diurus juga. Pada prinsipnya tidak masalah untuk satu kegiatan usaha, izinnya lebih dari satu. Nah yang perlu diperhatikan adalah untuk beberapa kegiatan usaha itu tidak boleh digabung di satu pelaku usaha. Misalnya untuk perdagangan kecil dan perdagangan besar, misalnya anggap saja perdagangan kecil pakaian dengan perdagangan besar pakaian. Nah itu tidak boleh harus memilih salah satu, karena itu ditakutkan akan mengakibatkan monopoli usaha. Kalau perdagangan besar itu kan kalau praktiknya berupa grosir, dengan eceran jadikan satu itu tidak boleh. Nah itu mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan. Baik, sudah jelas Pak Dian. Ini ada tambahan pertanyaan dari Pak Dian juga, apakah NPP-nya bikin lebih dari satu juga. Sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya Pak Dian, untuk NPP-nya itu dimiliki oleh masing-masing wajib pajak, bukan berdasarkan jumlah kegiatan usaha atau izin usaha. Nah jika Bapak Dian itu kegiatan usahanya banyak, NPP-nya tetap satu, itu milik Pak Dian saja jika persorangan. Contoh kasus lain adalah dalam bentuk PT, misalnya PT kegiatan usahanya banyak, yaitu NPP-nya juga tetap satu. Tidak bergantung pada masing-masing izin atau kegiatan usaha. Oke, baik. Sudah jelas Pak Dian. Mungkin, halo Pak Dian, sudah jelas ya? Ya, sudah Ibu. Makasih Ibu. Baik, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita sudahi saja ya Pak Afif ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab, mungkin nanti boleh disampaikan ke saya, nanti saya sampaikan lagi ke Pak Afif gitu ya Pak ya? Baik, boleh. Oke, siap. Oke, kalau gitu kita sudahi sesi konsultasi dan pendampingan hari ini. Oh, maaf Pak Afif ada pertanyaan dari Ibu Warmi Dianti. Boleh. Boleh, silakan Pak. Diambil. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau bertanya Pak, minggu kemarin kan saya tidak hadir. Jadi minggu ini sejati agak gimana gitu ya Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan, Pak, apa bedanya, kan saya punya LKP ya Pak, LKP. Nah, LKP dan yayasan gitu lho Pak. Karena kebanyakan teman-teman ini, dia punya LKP dan juga punya yayasan. Dan perizinan seperti apa? Terima kasih, Pak. Begini, Bu. Untuk LKP atau sekarang istilahnya menjadi LPK ya, Bu. Memang dulu dibedakan antara LKP dengan LPK, tapi semenjak tahun 2018 muncul OSS dan Permendikbud itu disamakan menjadi LPK, nanti izinnya izin LPK. Nah, bedanya apa dengan yayasan? Nah, LPK ini adalah kegiatan usaha dari yayasan, jika LPK itu punya yayasan, Bu. Nah, yayasan ini adalah badan usaha yang dia kegiatannya, kalau yayasan adalah non-profit, bisa berupa pendidikan atau kemanusiaan, yang salah satunya bisa berbentuk pendidikan swasta. Nah, untuk LPK ini, nanti izin yang harus dipenuhi adalah izin LPK, bisa submit melalui OSS. Nah, itu hanya satu milik yayasan, Bu. Jadi, izin LPK itu izin yang diberikan oleh pemerintah ke penyelenggara LPK-nya, yaitu yayasan dalam hal ini. Tapi untuk LPK, kebetulan saya sudah ada Pak NIB dan lainnya, cuman apakah ya untuk yayasannya, apa kita harus, maksudnya harus buat izin lagi, apa harus buat NIB lagi, begitu Pak? Mungkin bisa diperjelas, Bu, untuk LPK ini di bawah yayasan atau menjadi lembaga sendiri? Oh, enggak, Pak. Ini saya cerita dikit ya, Pak. Boleh. Awalnya, awalnya itu saya tuh punya notaris yayasan, Pak. Terus, 2010. Nah, 2012 saya buka buat notaris lagi, tapi izin LKP, gitu loh Pak. LKP, LPK ya sekarang tuh sama, Pak. Nah, tapi saya tuh ingin yayasan tuh mau saya inikan lagi, lupa mau saya hidupkan lagi, misalnya gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Nah, untuk LPK ini, dia pendirian lagi di notaris maksudnya, Bu. Iya, iya, Pak. Berarti dia badan usaha terkendiri, ya, Bu. Kalau boleh tahu bentuknya apa? Maksudnya apa, Pak? Kalau LKP itu kan, kalau badan usaha kan, atau badan hukum itu kan ada beberapa jenis, Bu. Ada yayasan, ada PT, ada perkumpulan, atau apa. Nah, itu mungkin asumsi saya yang saya tangkap itu mungkin bentuknya bisa perkumpulan, ya, Bu? Kalau, enggak, Pak. Saya juga enggak ngerti juga di awal sebisa ada yayasan saya tuh, karena pertama saya mau buka lembah, bukan mau buka, awalnya ini kan usaha orang tua saya dari tahun 80-an. Nah, itu belum ada notaris, gitu loh, Pak. Nah, itu saya ke notaris lah, dibuatlah yayasan. Saya juga enggak ngerti tadi kenapa yayasan, gitu. Nah, dua tahun berjalan, teman-teman bilang kenapa yayasan, gitu loh. Jadi saya ke notaris lagi buat LKP. Jadi sebenarnya yayasan saya tuh yang... gimana ya, Pak, ya? Tapi notaris saya, yayasan ada, gitu loh, Pak. LKP juga saya punya. Saya ingin, sekarang ini pengennya, yayasan tuh saya mau, saya berlakukan lagi, gitu. Gimana menurut Pak? Nah, untuk jika yayasan dan LKP ini punya akta pendirian yang berbeda, bisa dilihat di akta pendirian notarisnya, apakah LKP ini menjadi bagian dari yayasan atau berbeda, Bu? Jika berbeda, berarti masing-masing harus punya NIB. Nah, untuk yayasan ini memang tidak boleh kegiatannya adalah yang bersifat profit, ya, Bu. Jadi bentuknya nanti bisa pendidikan atau sosial. Nah, yang Ibu tanyakan kan mengenai aktifasi dari yayasan ini. Ya, ya, Bu. Nah, untuk aktifasinya ini boleh diceritakan dulu untuk kegiatan usahanya seperti apa, Bu? Yayasan. Yayasan, saya juga bingung Pak menjelaskan yayasan saya ini. Karena sebetulnya yayasan itu hanya apa ya, awalnya itu saya nggak ngerti, saya pokoknya ada, karena awalnya itu orang tua saya punya lembaga khusus gitu loh Pak, saya ingin buat notarisnya gitu, karena untuk legalitasnya gitu lah. Ternyata saya bawa kok yayasan cukup saya juga nggak ngerti gitu loh Pak. Ternyata yayasan itu kata teman-teman menjelaskan yayasan dong, kita kan LKP atau LPK gitu. Jadi, dengan sendirinya yayasan itu nggak pernah saya gunakan gitu loh Pak. Ya, untuk sementara bisa dipastikan dulu apakah LPK atau LKP dengan yayasan itu punya akta pendirian yang berbeda atau tidak? Itu satu ya, Bu. Yang kedua, untuk aktifasi yayasan, yayasan itu bisa melakukan kegiatan, Bu. Kegiatannya itu apa? Biasanya kalau yang kita temui, yang sering kita temui kan berupa bisa sekolah. Pendidikan, iya Pak. Pendidikan luar sekolah, Pak. Pendidikan atau sosial, atau kemanusiaan itu bisa. Nah, aktifasi yayasan itu dengan cara dia melakukan kegiatan, Bu. Bisa menyelenggarakan pendidikan, bisa menyelenggarakan panti sosial misalnya. Nah, nanti izinnya diselesaikan dengan kegiatan itu. Iya, iya Pak. Sudah sedikit agak terang. Ya, jika tidak digunakan memang legalitas untuk sementara akta pendirian saja sudah cukup, Bu. Ya. Itu sudah diakui untuk akta pendirian jika yayasannya belum melakukan kegiatan. Ya. Oh iya, iya, iya. Boleh satu lagi, Pak, pertanyaan? Boleh, Bu. Apakah notaris kita ini, Pak, yang yayasan tadi itu harus kemenkumham, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, untuk semua jenis badan usaha itu harus wajib didaftarkan ke kemenkumham. Kemenkumham, oh iya. Kalau dulu misalnya yang praktiknya tidak ada kewajiban ke kemenkumham, kemenkumham kan pembuatan CV misalnya. Itu cukup dinotaris, kemudian didaftarkan di pengadilan setempat. Nah, sehingga untuk nama-nama CV kadang kalau dulu ada yang sama antara di daerah sini dengan yang di daerah yang lain. Ya. Nah, untuk yayasan juga begitu. Nanti setelah ada akta dari notaris itu wajib didaftarkan di kemenkumham. Nah, itu bisa Ibu konsultasikan dengan notaris yang membuat yang membantu proses pendidian Yayasan Ibu. Yayasan Ibu. Oh iya, betul-betul Pak. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, baik. Sudah jelas. Begitu ya semuanya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin? Jika sudah tidak ada. Oh, ada pertanyaan dari Ibu Ida. Pak Afif, maaf. Satu pertanyaan lagi. Ijin penyelenggaran pelatihan beliau sudah punya katanya. Tapi, itu sama enggak ya dengan izin usaha? Ya. Boleh dijelaskan Bu izin yang didapat dari Disnaker Trans-nya apa? Nama izinnya? Ibu Ida mungkin bisa dijawab, Ibu Ida. Tadi kerutan WhatsApp saya Halo, Bu Ida. Kayaknya lagi. Mungkin gangguan ya Pak Afif ya? Ya, mungkin bisa sambil menunggu saya jawab. Untuk izin usaha dengan izin penyelenggaraan itu setahu saya berbeda. Nah, pasca tahun 2018 memang itu disamakan harus mengurus untuk kegiatan pendidikan swasta itu harus mengurus izin LPK di OSS. Nah, itu kalau misalnya belum punya itu sebaiknya Ibu mengurus izin tersebut melalui OSS nanti pemenuhan komitmennya di dinas setempat. Oke, baik. Sepertinya Ibu Ida-nya lagi gangguan koneksi, Pak. Nanti mungkin kalau ada teman-teman lain ada lagi kah yang mau bertanya? kalau tidak ada kita cukupkan saja mungkin ya Pak Afif nanti kalau ada yang mau bertanya lagi bisa jawab ke saya atau nanti via di grup saja boleh nanya nanti saya sampaikan ke Pak Afif gitu ya. Oke, siap. Terima kasih banyak teman-teman semuanya Alhamdulillah sesi konsultasi dan pendampingan untuk materi legalitas di pekan ini sudah berakhir pekan depan kita akan next ke materi yang lain yaitu manajemen produksi mudah-mudahan hari ini ilmu legalitasnya bermanfaat pertanyaannya terjawab nanti yang belum selesai bisa kita komunikasikan di grup sebelumnya kita foto bersama dulu mungkin bisa dibantu Mas Ahmad foto bersama ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu silahkan kameranya dinyalakan dulu oke ya saya screenshot ya Alvian Bu Nuki Ebu Harsianti Aida Ebu Hida maaf ya silahkan dinyalakan kameranya Bapak-Ibu baik saya screenshot ya satu dua tiga ya sudah Bapak dan Ibu semua baik baik terima kasih banyak teman-teman yang sudah yang sudah menyempatkan waktunya hari ini terima kasih banyak Pak Afif mungkin ada beberapa teman-teman yang memang gangguan koneksi karena hujan dan mati lampu mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini sangat bermanfaat buat kita semua terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat menikmati 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 Terima kasih.